Intro Perkenalkan nama saya Romoli Teresya Sitangga Jadi saya sebelumnya ingin menyampaikan sedikit keresahan saya dan kekecewaan saya terhadap pemerintah Kabupaten Samosir Jadi sebelumnya saya saat ini berkuliah semester kedua di Institut Pertanian Bobo Yang termasuk ke dalam 5 universitas terbaik di Indonesia Jadi sebelumnya pada saat saya berada di kelas 3 SMA Mohon maaf Bapak Rabudin Simbolon selaku Bupati Samosir menjanjikan bahwa Jika ada siswa yang bisa masuk ke dalam 5 universitas terbaik Maka akan diberikan dia siswa Tetapi saya sendiri sangat kecewa Kenapa? Karena sebelumnya apa yang telah disampaikan Bapak ini Menjadi semangat dan motivasi tersendiri bagi saya Untuk mencapai prestasi dan bisa masuk ke universitas ini Tetapi Tetapi Ada kekecewaan tersendiri Di hati saya dan teman-teman saya yang berhasil lolos di universitas ini Tetapi tidak bisa mendapatkan biasiswa Dengan alasan karena kami sudah mendapatkan biasiswa bidik misi Tetapi saya tekankan disini Mahasiswa yang mendapatkan biasiswa bidik misi Merupakan mahasiswa yang berasal dari keluarga prasejahtera atau menengah ke bawah Disini saya kecewa bukan hanya karena kami tidak mendapatkan biasiswa Tetapi karena kami melihat bahwa Banyak yang mendapatkan biasiswa ini Tetapi keluarganya sungguh sangat mampu Disini kekecewaan yang sangat mendalam di hati kami Jika Jika mereka tidak mendapatkan biasiswa atau adanya keadilan Maka kami tidak akan kecewa Tetapi disini mungkin biasiswa ini merupakan suatu harapan yang besar bagi saya dan orang tua saya Kenapa? Karena ini bisa membantu pendidikan saya Saya berkuliah di Jawa dan hanya bergantung di uang bidik misi Sepertinya pemerintahnya tidak komitmen dengan apa yang dicapkannya Terkait dengan biasiswa yang disampaikan mahasiswa yang buruk setangga Itu sebenarnya sangat tepat Karena yang berjanji kepala daerah Terkait apa yang diterima dia selama ini Seperti yang di BD Indonesia BD Masa Tidak boleh menerima biasiswa Kalau sudah menerima biasiswa di divisi Kenapa pada saat pemberitaan Waktu dia berbicara Kabupaten Sabosir akan memberikan biasiswa kepada mahasiswa yang Mendapat Yang bisa lulus di lima universitas favorit Kenapa enggak dari dulu diinformasikan dia bahwasannya Ketika ada biasiswa yang seperti ini Biasiswa yang dari kabupaten Atau bantuan dari kabupaten tidak bisa diberikan Seharusnya itu yang diinformasikan dia dulu Jangan seolah-olah dia seolah-olah memberikan pencitraan Seolah-olah bantuan yang didapat Si mahasiswa tersebut Dari kabupaten Pak Hal itu juga dari kabupaten Dari mana itu Pak BD Miss itu Pak? Itu dari kementerian Artinya dari pemerintah pusat Itu bantuan untuk orang miskin Ada pernyataan dari Dinas Komimpo Mengatakan bahwa tidak boleh Satu mahasiswa menerima dua biasiswa Gimana menurut Pak itu? Sebenarnya itu menurut saya Hal yang kabur menurut saya Harusnya bagaimana? Karena saya contohkan seperti ini Ketika saya juga ingin memberikan biasiswa kepada seseorang Boleh saja Siapa yang melarang saya memberikan biasiswa kepada Apabila saya punya Misalnya ingin memberikan bantuan kepada mahasiswa Berupa biasiswa Itu tidak ada aturan itu Itu informasi yang tidak kurang jelas Kalau memang itu ada dasarnya Di mana buktinya? Apa terserti yang menyatakan bahwa tidak boleh menerima bantuan? Berarti Kalau Kalau seorang mahasiswa Boleh menerima Dua biasiswa baik dari bidimisi Bukan biasiswa Yang dijanjikan oleh Bupati Samosir Artinya Biasiswa yang diberikan ke Bupati Samosir Itu bantuan kepada putra putra Samosir Yang berpresentasi Itu awalnya yang memberikan ini Itu untuk yang di atas tiga Yang di atas tiga Yang ini kan misi ini kan tidak diatur seperti itu Berarti benarnya pemerintah Samosir Harus tegas Dalam memberikan juga Artinya memberikan informasi kepada Masyarakat Termasuk kepada Salon-salon mahasiswa ke depan Yang diberikan biasiswa itu seperti apa sebenarnya? Yang pintar Atau yang 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 punya di atas tiga Atau Yang di perturuan tinggi Pak Pori Itu harus dicelaskan sebenarnya Ya juga yang dijanjikan Kalau memang sudah dijanjikan Kenapa tidak diberikan? Dijanjikan oleh siapa? Dijanjikan Bupati Artinya Biasiswa yang masuk di sini Itu kan sebelumnya Kan belum ada Kalau Biasiswa Bidik Indonesia Itu kan setelah dia berkuliah Dia baru dia Mungkin itu Didapatkan dari universitas Tapi ini kan Sejak dia masuk Sudah harus diberikan Seharusnya Sudah dengan janjinya Seperti itu Baik Oke Snow Music Studio Terima kasih Terima kasih.